Kebudayaan Islam yang benar adalah sebuah ajaran yang wajib kita pegang dan implementasikan. Tantangan dari setiap perubahan zaman menuntut kita untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai wawasan keislaman. Kami percaya bahwa keimanan dan ketakwaan adalah fondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Penanaman karakter disiplin dan kejujuran juga dianggap sebagai moral yang diutamakan. Karena kedepannya nanti, masalah tak hanya timbul dari satu sisi. Permasalahan sosial yang semakin merada, pula lingkungan selalu terkena dampak terbesar. Menuntut kita sebagai generasi muda untuk tetap menunggu. Dimana kebutuhan ekonomi semakin melebar dengan kebijakan yang termasuk akal. Hal tersebut menuntut kita untuk mampu berperan membangun nukin. Dan disinilah langkah awal itu terjadi. Bersama Unisulam, wujudkan citra generasi Islam yang dapat berkarya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Dr. Randas Haji Bejo Santoso MTPST Yang kami hormati Wakil Rektor Sati Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN MHUM Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Ibu Dr. Randa Haji Emi Widjawati MSD Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak M. Komarudin ST MSC ISD Yang kami hormati Ketua Panitia Pekta 2021 tingkat Universitas Dr. Gigi Andina Rizkia Putri Kusuma Spesialis Konservasi Kusuma Yang kami hormati Ketua Panitia Pekta 2021 tingkat mahasiswa Fabian Alip Nur Rizkika Bramandana Dan tak lupa yang kami banggakan para Sultan Agung Muda 2021 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa berkumpul di acara ini Dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah Amin Amin ya Rabbul Alamu Untuk mengawali acara pada hari ini Marilah kita membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi psikologi first Baik Uni Sulamuda 2021 Berbicara tentang pandemi Banyak sekali perubahan yang sangat cepat terjadi Baik dari segi pendidikan, ekonomi dan bahkan aktivitas keseharian yang dibatasi Siap tidak siap kita harus siap menghadapi dan beradaptasi Beberapa merasakan kehilangan, anxiety, kesepian dan bahkan depresi Maka dari itu Pekta 2021 mempersembahkan topik yang sangat kami percaya dapat mereboisasi diri Pada hari ini kita akan membahas mengenai PFA, Psikologi First Aid Atau pertolongan pertama secara psikologis Yang dapat diterapkan untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri Dalam menghadapi situasi dan mengelola mental ketika di bawah tekanan situasi Bersama narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Zamroni, SPSI-MPSI Psikolog Seorang dosen Fakultas Psikologi Uni Sulah Semarang Dan juga memiliki minat di bidang forensik dan psikologi indigenius Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat nge Pak nge Baik Bapak, seperti Uni Sulah Muda Saya juga sudah tidak sabar mendengar dan menyimak materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini Kalau begitu dengan hormat kepada Bapak Zamroni, SPSI-MPSI Psikologi Kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Widat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Segenap pimpinan Universitas Islam Sultan Agung Kepala LPKA dan Universitas Kejarannya Teman-teman Panitia Dan yang paling saya cintai adalah Sultan Agung Muda luar biasa teman-teman ini di room yang saya ikuti ini, sudah ada 900-an orang, belum di room yang lain ya, dan dalam kondisi sehat, sekolah abiat nah yang pertama dan utama mari kita panjatkan budu syukur atau rasa syukur kita kehadiran Allah SWT karena hari ini kita masih diberikan kesehatan meskipun seperti yang disampaikan oleh Mbak Ujad tadi mungkin barangkali diantara kita merasa ada yang mungkin kurang sehat atau mungkin tidak dalam kondisi psikologis yang baik, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa join silaturahim, yang kedua salawat serta salam, semoga selalu berjalan kepada jenis Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita nanti dipilih salah satu atau ya kita mendapatkan syafaat dari dari beliau gitu ya, untuk masuk ke syurga ke syurga Allah SWT amin saya izin share screen untuk visualisasi baiklah Sultan Agung Muda nah hari ini kita tidak dalam proses pelatihan ya pelatihan psychological first aid tapi saya hanya memperkenalkan saja itu sebenarnya PFA itu atau psychological first aid nah nanti kira-kira mudah-mudahan nanti waktunya cukup saya kalau hanya 45 menit mungkin kita tidak praktek gitu ya tapi nanti saya akan memberikan dasar-dasarnya nah seperti yang disampaikan oleh moderator tadi ya bahwa di Indonesia seperti yang kita pahami gitu ya banyak bencana yang melanda karena kita berada pada posisi yang memang ya seperti seperti yang disampaikan di banyak berita itu kita posisinya itu memang rawan di apa namanya di tempat bencana gitu ya di Indonesia bencana bertubi-tubi ada gunung meletus ada bencana kekeringan kemudian yang sering kita lihat di TV atau mungkin barangkali di media sosial gitu ya atau mungkin di di media cetak itu ada banjir dimana-mana sekarang sudah mulai kemudian ada puting belium juga kemudian ada tanah longsor yang sering terjadi ada juga yang namanya gempa bumi beberapa waktu yang lalu Indonesia juga merasakan apa namanya gempa bumi ini ya di Sulawesi kemudian di Lombok ada juga tsunami dan lain sebagainya itu adalah bencana alam nah bagaimana dengan bencana non alam nah sekarang kita dalam posisi ini yang tadi disampaikan kita banyak tekanan psikologis karena posisinya kita adalah mengalami satu kondisi bencana non alam bencananya apa bencana virus corona 2019 gitu ya nah ini kita dalam situasi yang seperti ini itu ya kemudian di lingkungan kita di lingkungan sosial kita kita juga banyak merasakan di media gitu ya ada adik-adik kita itu yang mengalami bullying gitu ya mereka dibully kesana kemari gitu ya dan mereka sampai saat ini belum mendapatkan penanganan mungkin barangkali juga ada kekerasan di dalam rumah tangga ada juga yang selama ini kita lihat baik-baik saja gitu ya di sebuah lembaga lembaga apa namanya ya institusi institusi yang terhormat gitu ya ternyata di dalamnya juga ada sesuatu yang mungkin barangkali tidak sepatutnya berada di situ tentu teman-teman sudah membacanya sudah melihatnya ada seorang pekerja yang mungkin barangkali mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya gitu ya nah itu merupakan satu satu kejadian yang mungkin barangkali nanti akan saya sampaikan sebagai kejadian yang traumatis gitu ya atau mungkin ya kita sering di jalan gitu kita sering melihat situasi-situasi yang mungkin di luar dugaan kita gitu ya dan mengagetkan ya salah satunya adalah kecelakaan gitu ya setan agung muda nah kejadian rentetan kejadian yang seperti itu ada bencana alam ada bencana non-alam kemudian kejadian di lingkungan kita kejadian sosial di lingkungan kita itu itu merupakan satu bentuk kejadian yang traumatis bagi sebagian orang itu dianggap sebagai kejadian yang luar biasa dan mempunyai dampak tentunya dampaknya apa dampaknya secara psikologis dampaknya secara mental di samping dampak secara material gitu ya karena apa karena mungkin bencana itu tidak dipersiapkan sebelumnya kalau misalnya kita dikasih tahu eh nanti ada bencana eh nanti ada ini mungkin kita siap secara mental tapi yang namanya bencana apapun itu tidak tidak dipersiapkan sebelumnya datangnya tiba-tiba kata orang Jawa tidak diperkirakan sebelumnya nah kalau kejadian ini mengalami dialami oleh sebagian orang yang mungkin barangkali psikologisnya rentan bisa saja ini menjadikan satu pengalaman yang traumatis terutama di pandemi COVID-19 di antara kita mungkin saya tidak masuk ke wilayah assessment ya tapi saya akan menduga saja banyak di antara kita yang hadir di ruangan ini mungkin barangkali mengalami satu kondisi kekhawatiran yang berlebih cemas gitu ya mengalami ketakutan yang luar biasa gitu ya takut mati panik gitu nah apakah kekhawatiran kecemasan ketakutan dan kematikan itu yang seperti itu normal gak pak ya sebenarnya normal tapi kalau berlebihan menjadi tidak normal ya dan hal-hal yang seperti ini biasanya akan apa ya akan menjangkit gitu ya apa dialami oleh orang-orang yang mungkin barangkali situasi psikologisnya kurang kuat gitu bisa saja hal-hal yang seperti ini khawatir kecemasan dan lain-lain ini bisa menjadi sebuah apa ya state masuk di dalam diri kita secara lama gitu panjang pandemi belum pandemi sudah berjalan dua tahun mungkin barangkali kita masih dalam kondisi yang seperti itu cemas mau kemana-mana gak berani mau keluar rumah gak berani dan seterusnya nah situasinya kalau misalnya saya tanyakan kepada adik-adik yang hadir di sini gitu ya situasi bencana alam seperti apa mungkin saya tidak tahu apakah ada yang pernah mengalami atau tidak kalau banjir saja beberapa waktu yang lalu di Semarang itu ya ada banjir situasinya seperti apa situasinya tidak mengenakan kata kata yang waktu saya jadi relawan situasinya tidak mengenakan apa yang dirasakan yang dirasakan tidak nyaman jadi mau beraktifitas tidak enak kemudian apa yang dipikirkan ya kalau seperti ini sepertinya saya kok tidak tidak mau di sini lagi misalnya saya akan pulang saja dan seterusnya dan seterusnya tentu hal ini akan mengakibatkan satu kondisi di mana psikologis kita merasa tidak nyaman nah yang namanya bencana dampaknya memang secara mental nyata kehilangan itu pasti ada banyak orang yang mengalami bencana itu kehilangan harta benda bahkan di antara mereka itu banyak yang kehilangan sesuatu yang tidak terlihat misalnya ada orang yang berada pada situasi terpekan secara psikologis itu karena dia merasa dilecekan dan seterusnya nah maka dia akan merasa bahwa dirinya sudah kehilangan kehormatan kelihatan tidak kelihatan tapi kalau harta benda kelihatan tidak kelihatan banjir kemudian bencana apa namanya bencana ya gunung meletus itu banyak orang yang kehilangan harta benda tapi banyak juga ketika kita berada pada situasi apa namanya lingkungan sosial yang tidak menghukum banyak orang yang merasa kehilangan sesuatu yang tidak terlihat salah satunya adalah kehormatan kemudian harga diri kepercayaan diri nah seperti itu dampaknya apa dampaknya memang ya kita berada pada situasi dimana setiap orang itu mengalami satu kondisi respon yang berbeda meskipun situasinya sama kita berada pada apa namanya pada tanah yang sama di Indonesia semua orang merasakan apa namanya dampak COVID-19 tapi banyak orang yang merespon secara ya datar saja tenang itu kalem banyak orang juga yang merasa bahwa situasi seperti ini sangat menekan saya situasi seperti ini tidak menguntungkan saya dan itu data itu kita peroleh dari data apa namanya orang yang berkonsultasi di Indonesia ya Himpunan Psikologi Indonesia banyak orang yang yang merasa bahwa dirinya itu tidak dalam baik-baik saja kondisi psikologisnya nah kejadian traumatis ini teman-teman semua itu ternyata mempengaruhi stabilitas emosi kita stabilitas emosi penyintas nah dan apa namanya kejadian apa namanya kejadian traumatis ini itu adalah sebuah apa ya sebuah kukulan kukulan telak kukulan telak tanda petik gitu ya bagi orang-orang yang tidak tidak tahu dia harus seperti apa dia harus bagaimana gitu ya nah reaksi emosional ini justru kalau misalnya tidak kita kenali gitu ya tidak kita kenali justru akan membuat diri kita itu menjadi apa ya semakin terpuruk dan kalau sudah terpuruk maka ada yang namanya krisis gitu nah ketika krisis ini kita sudah mengalami krisis maka nanti apa yang kita lakukan ini menjadi penentu apakah nanti kita ya apa menemukan jalan kita mencari kebaikan atau justru mencari sesuatu yang di luar dugaan kita nah saya ingin coba setelkan video ini ini adalah contoh orang yang mengalami sebuah krisis perhatikan ada seorang anak ini yang dia dalam kehidupan sehari-harinya tidak beruntung gitu ya katakanlah tidak beruntung dia tidak mendapatkan teman yang baik dia berada pada situasi dimana dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu tidak ada yang menolong dia coba kita perhatikan terima kasih okay um Emily Mirko Mirko Ryan selamat menikmati 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 sebuah sebuah selamat menikmati akhirnya banyak kejadian emosinya pikirannya selamat menikmati 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 counseling, bukan terapi, bukan. Tapi ini adalah satu kondisi di mana kita bisa mendengarkan active learning supaya mereka itu yang berada pada situasi di mana mereka kondisinya tidak beruntung itu merasa tenang dan didukung. PFA ini adalah tindakan yang pertama dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Seperti Ronan itu kondisinya darurat. Caranya seperti apa? Kita cepat saja ya, teman-teman. Caranya apa? Caranya kita itu memberikan satu pertolongan kepada si penyintas itu supaya mereka itu bisa memulihkan diri secara alamnya. Kita hanya memberikan sesuatu yang mungkin barangkali dibutuhkan. Karena manusia itu kan punya kemampuan alamiah. Kemampuan apa? Kemampuan untuk memulihkan diri. Namanya healing power. Kemudian, mengapa perlu PFA? Ya karena memang gangguan emosi itu tidak terlihat. Tapi menyebabkan banyak penderitaan, melemahkan, kemudian serius dampaknya, jangka panjang. Kapan harus diberikan? Ya pada saat itu, pada saat kejadian. Pada saat kontak pertama. Kamu merasa tidak nyaman ya? Apa yang bisa saya lakukan? Itu sudah PFA, teman-teman. Ada orang mundar-mandir gitu, merasa cemas, kita dekati saja. Kita tidak dalam rangka untuk mendengarkan masalahnya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan supaya kecemasannya itu menurun? Itu namanya PFA. Kemudian, di mana bisa dilakukan? Banyak. Di sekolah, di tempat pengungsi, di rumah sakit, di jalan. Ada orang kecelakaan, dia merasa khawatir gitu. Kemudian kita datangin, kemudian apa yang dibutuhkan? Tidak kemudian kita minta cerita, kejadiannya seperti apa? Bukan. Tetapi apa yang dibutuhkan? Minumkah? Atau mungkin butuh handphone untuk menelpon? Itu namanya PFA. Gitu ya, teman-teman. Siapa yang memberikan? Tidak semua psikolog. Dan apakah psikiater? Bukan. Semua orang. Tidak terbatas pada profesional kesehatan tertentu. Pokoknya siapapun yang kita latihkan, itu bisa memberikan PFA. Penerimanya siapa? Orang-orang yang mengalami kerentanan. Tadi saya sampaikan, memiliki pengalaman trauma, masalah psikologi, dan lain sebagainya. Kelompok rentan itu siapa? Anak-anak, remaja, kansia. Kita termasuk. Saya mungkin barangkali dalam kondisi tertentu, saya tidak bisa menolong diri saya. Mungkin saya butuh PFA. Sebelum saya masuk misalnya perawatan, atau mungkin saya masuk ke tahap intervensi, atau terapi psikologis misalnya. Saya butuh PFA dulu. Apa yang bisa saya lakukan ini? Dalam waktu yang sikat ini misalnya seperti itu. Kemudian, yang perlu dipersiapkan apa? Pengetahuan tentu ya. Kita harus tahu. Kita sebagai orang yang menolong itu tahu. Reaksi orang yang mengalami penyakit, orang yang cemas itu seperti apa? Kita harus paham. Sikap kita harus empatik. Keterampilan dasarnya apa? Ya, komunikasi, kemudian mendengarkan. Cara melakukannya apa? Ada enam. Yang pertama ada lihat. Kebutuhannya itu apa? Kalau memang dia kebutuhan dasarnya makan, ya makan. Jangan ditanya kejadiannya seperti apa. Kalau kebutuhannya itu adalah, seperti yang saya sampaikan tadi, dia butuh menghubung seseorang, ya hubungkan. Kemudian yang kedua apa? Listen. Keluhan apa yang kemudian dia berikan kepada kita? Jangan bertanya terlalu dalam. Dengarkan saja apa yang dia sampaikan. Saya tadi misalnya, misalnya ada orang yang di jalan jatuh misalnya seperti itu ya. Atau saya tadi membawa sesuatu di mobil misalnya. Maaf, di motor. Tolong diambilkan. Kebutuhannya cuma itu. Udah harus dengarkan. Tidak usah tanya itu apa itu isinya. Tidak usah. Tetapi kita harus mendengarkan apa yang dia berikan. Comfort. Membuat nyaman. Oke, Bapak di sini. Tidak apa-apa. Tenang. Supaya tidak panik. Pak, motornya rusak parah, Pak. Itu namanya tidak menenangkan. Tetapi membuat orang itu menjadi panik. Tenang. Menenangkan. Comfort. Kemudian koneksikan. Apa yang diperlukan oleh si penyintas, misalnya dia menghubungi seseorang, dia hubungkan. Apa yang bisa dibantu? Menghubungi anaknya, menghubungi orang tuanya, menghubungi temannya, menghubungi dosennya, atau menghubungi pimpinannya, dan seterusnya. Koneksikan. Atau mungkin barangkali, ini membutuhkan dokter, misalnya. Membutuhkan perawat segera. Membutuhkan pertolongan, apa namanya, ambulan segera. Koneksikan. Nah, yang kelima, adalah lindungi dari kerugian yang lebih jauh. Protect. Jadi barang-barangnya itu kemudian diselamatkan. Supaya dia merasa nyaman dan aman. Kalau dia bawa sesuatu, ya kita harus simpankan. Bukan kita ambil, tapi kita simpankan. Kemudian berikan harapan, tapi bukan menjanjikan. Tidak apa-apa, Pak. Ini nanti akan ditangani oleh orang yang lebih profesional. Dan insya Allah nanti akan baik-baik saja. Nah, jadi kita memberikan harapan bahwa dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang tertekan itu, mereka masih punya harapan baik-baik saja. Tetapi tidak menjanjikan. Tapi kita memberikan harapan. Nah, link 6 ini, teman-teman, ini kalau misalnya kita breakdown di dalam sebuah pelatihan, ini sangat panjang sekali. Tapi teman-teman setidaknya sudah memahami sebenarnya PFA itu cara melakukannya seperti apa. Ada 6 ini. Kita melihat situasinya, kemudian kita mendengarkan apa yang dirasakan oleh penyintas itu. Kita membuat nyaman. Kalau sudah nyaman, kita koneksikan. kemudian kita protek apa namanya kerugian kerugian supaya tidak semakin banyak. Kemudian berikan harapan. Nah, sebenarnya saya ingin praktek sebanyak, teman-teman. Karena PFA ini tidak bisa dilatihkan hanya 40 menit atau 30 menit. Ini justru berjam-jam. Sehingga ini makanya dari awal saya sampaikan bahwa ini hanya pengenalan saja kalau nanti teman-teman butuh mendalam PFA bagaimana kita bisa menolong diri sendiri dan menolong orang lain mungkin pada situasi yang lebih panjang lagi bisa kita latihkan stabilisasi emosi. Bagaimana mengatasi sebuah emosi. Emosi yang negatif terutama kemas kemudian emosi-emosi yang mungkin barangkali yang lebih lebih dalam lagi misalnya-merempuan depresi atau mungkin ya pres gitu nah bisa sebenarnya bisa diatasi secara mudah dan cepat. Nah bagi teman-teman yang terakhir kalau misalnya di forum ini ada teman-teman yang mungkin barangkali saya kok tidak baik-baik saja ya secara psikologis itu bisa nge-klik atau menghubungi layanan apa namanya yang diberikan oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau himsi lewat 119 dan tekan angka 8 gitu ya ini gratis tidak berbayar teman-teman jadi kalau misalnya kondisi kita tidak dalam posisi yang menguntungkan gitu ya jangan segan-segan untuk menyampaikan bahwa saya dalam posisi yang tidak nyaman jangan dipendam karena kalau dipendam nanti bisa saja itu akan mengikat kondisi psikologis yang tidak menguntungkan itu yang kedua ini dalam rangka hari penjagaan dunia diri mohon maaf Pak penyampaian materinya sudah habis suatunya ya satu ini lagi sebentar nah ini ada apa namanya teman-teman mungkin barangkali bisa mencari bantuan lewat ini di apa namanya di Semarang khususnya ya mungkin di di rumah sakit rumah sakit daerah di kota-kota kalian mungkin ada cari informasi ini gratis juga berdaya kemudian yang terakhir dari Uncula itu ada yang namanya layanan lift up lift up ini bisa di download lewat aplikasi nanti panjang dengan teman-teman semua Sultan Agung Muda bisa konsultasi lewat lift up dan di lift up itu disiagakan psikolog-psikolog yang berpengalaman kemudian ada juga apa namanya konsulor konsulor yang sudah terlatih untuk menangani kondisi-kondisi mental yang tidak menguntungkan seperti yang saya sampaikan tadi dan nanti basisnya adalah apa namanya konsultasi lewat aplikasi namanya lift up bisa di download di app store mungkin itu mbak yang bisa saya sampaikan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan oh enggak dari saya terusian juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi terima kasih bapak mohon maaf waktunya sangat terbatas ya bapak kita akan buka sesi tanya jawab untuk kunisula muda yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu dan bisa langsung on mic ya satu satu penanya saja ya ayo Uni sulamuda silahkan satu penanya saja silahkan langsung on mic halo assalamualaikum pak izin bertanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siapa ini saya anggirah rasul saya anggirah rasul dari saya dari fakultas bahasa dan ilmu komunikasi program studi S1 ilmu komunikasi dari video yang bapak sudah tayangkan tadi itu kan berarti sikap bullying ya kayak nah saya mau tanya nih pak kenapa sih mereka itu punya jiwa bullying punya jiwa pembuli pak terima kasih baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali kenapa sih kita kok punya jiwa pembuli nah faktornya banyak sekali mbak ya orang yang membuli itu faktornya banyak sekali bisa karena memang dia itu ya karena lingkungan karena memang ada satu troublemaker gitu ya satu troublemaker orang-orang yang hidup pada situasi lingkungan keluarga yang tidak kondusif gitu ya disana banyak kekerasan kekerasan verbal atau kekerasan non-verbal yang dilakukan oleh orang tuanya sehingga dia itu mengadopsi cara-cara yang dipakai oleh orang tuanya dan atau dia dalam posisi yang di dalam keluarga itu dia tidak mendapatkan apa ya tidak mendapatkan haknya sebagai anak selalu dia itu dipressing oleh keluarganya sehingga apa sehingga dia mencari pelampiasan di dalam lingkungan yang lain bisa saja di lingkungan permainan di lingkungan sekitar rumah atau mungkin dia melampiaskan kekesalannya kejengkelannya ketidak apa namanya dia tidak di apa ya tidak dihargai di rumah itu kemudian dia lampiaskan di sekolah bisa saja seperti itu karena orang itu sejatinya anak-anak itu belajar dari lingkungannya atau seperti yang saya sampaikan tadi atau anak yang kondisinya itu bagus di rumah semua kondisi dia dipasilitasi tetapi dia tidak puasa menahan tekanan dari teman-temannya untuk turut serta membuli seseorang akhirnya dia ketagihan karena orang-orang yang membuli itu kan sejatinya pembuli sejati itu kan mereka sebenarnya lemah secara psikologis sehingga dia harus memanfaatkan orang-orang yang lemah orang-orang yang lemah itu seperti ronan mungkin di Indonesia banyak ronan-ronan yang lain mungkin di sekolahan mungkin di sekolah SMA itu dulu itu mungkin punya teman-teman yang dibegitukan artinya dibuli pasti orang-orang yang kena bully itu adalah orang-orang yang ngentrik ngentrik artinya dia lemah secara fisik kemudian dia lemah secara sosialnya dia gak punya teman nah itu ya apa namanya cacara nempuk bagi orang-orang yang yang punya jiwa pembuli itu nah tentunya di samping apa namanya di samping ini ya di samping kondisi lingkungan di keluarga itu nah sekarang dia juga harus dilihat apa namanya lingkungan pergaulan di rumah itu seperti apa apakah dia mendapatkan perlakuan yang sama atau enggak kalau dia mendapatkan perlakuan yang sama dia dibuli juga maka dia nanti suatu saat akan mendapatkan kesempatan untuk membuli orang maka dia akan menjadi pembuli jadi faktornya bisa saja dari rumah atau mungkin dari lingkungan nah seperti itu mbak nah kalau personality-nya gimana pak nah kalau personality-nya atau kepribadiannya itu bisa saja akan diteliti lebih jauh gitu kalau misalnya dia itu tipologinya seperti apa itu mungkin ada sesi khususnya gitu mbak nggak bisa diure di sini mungkin itu terima kasih mbak saya kembalikan baik terima kasih bapak mungkin masih ada tujuh menit lagi penanyaan kedua silahkan langsung raise hand dan onnik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dari Fakultas Psikologi Prodia 1 Psikologi saya ingin bertanya pak siapa namanya Pak Pak Duhrahman Triadmaja kedengaran oke oh oke ini pak saya ingin bertanya bagaimana mengingatkan percaya diri mahasiswa yang selalu dibayangi oleh masalah keluarganya baik masalah keluarga ya nah percaya masalah percaya diri itu adalah simptom lain gitu ya yang apa namanya yang yang menyertai karena permasalahan utamanya itu adalah keluarga gitu ya nah tentunya anak-anak yang seperti ini teman-teman harus mendapatkan bukungan bukungan dari siapa dari lingkungan kalau orang tua tidak bisa menukup berarti dari lingkungan banyak di antara ya anak-anak di Indonesia itu yang mengalami satu kondisi psikologis yang yang buruk gitu ya akibat masalah masalah keluarga katakanlah perceraian gitu ya mas ya katakanlah perceraian atau ya dinamika keluarga yang lain nah caranya apa memang anak ini harus bisa lepas dari kondisi ini caranya bagaimana ya memang anak ini seharusnya mendapat dia mencari pertolongan kepada profesional supaya apa supaya anak ini nanti akan dibawa kepada sesuatu yang lebih positif kalau dia berada pada lingkungan selalu berada pada lingkungan di rumah itu kemungkinan dia akan menjadi mempunyai satu personality yang negatif karena setiap hari mungkin barangkali dia akan mendapatkan satu masukan yang bernilai negatif baik itu dari ayah ibu atau mungkin dari saudara yang lain nah kalau sudah maka nanti si anak ini saya gak tahu ini anaknya siapa gitu ya si anak ini nanti akan mendapatkan satu penguatan mental secara psikologis apakah bisa serta-merta kemudian setelah mendapatkan pertolongan itu kemudian langsung percaya diri enggak tentunya ada treatment-treatment atau intervensi yang harus dilakukan oleh si anak itu supaya apa supaya nanti rasa percaya dirinya itu muncul gitu nah seperti itu jadi saya sarankan misalnya ada kondisi seperti itu si anak memang harus melepaskan diri artinya melepaskan diri dia segera menghubungi profesional mas siapa tadi nah seperti itu mas jadi urusakan dalam posisi-posisi yang yang apa tidak menguntungkan itu seharusnya tidak selalu dijadikan sebagai asupan setiap hari mungkin panjangan nanti bisa menghubungi psikolog kami di lift up kalau misalnya itu ada terjadi di lingkungan panjangan mas nanti akan mendapatkan trik-trik atau mungkin mendapatkan intervensi kalau memang ya kondisinya itu memang harus counseling gitu ya counseling offline nanti bisa diakindakan seperti itu itu mbak baik terima kasih bapak zamroni atas jawabannya sekali lagi mohon maaf karena waktu yang terbatas jadi kita harus mengakhiri sesi kali ini kami ucapkan terima kasih kepada unisula muda yang sangat aktif menyimak kemudian saya izin menyimpulkan terkait PFA itu sendiri yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan PFA adalah pertolongan pertama secara psikologis yang dapat diterapkan kepada diri sendiri ataupun orang lain dalam menghadapi trauma dan menguatkan mental seseorang dalam menghadapi situasi nah salah satu bentuk PFA itu sendiri yang pertama bisa memberikan cycle affection yaitu berupa support kepada orang tersebut atau kepada diri sendiri kemudian kita bisa mendengarkan dan menggali pengetahuan terkait apa yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut kemudian kita bisa koneksikan atau hubungi orang terdekat seperti kerabat dan kemudian kita bisa memberikan harapan dengan tujuan kita bisa menenangkan dan memulihkan secara perlahan trauma yang dirasakan oleh orang tersebut ataupun untuk diri sendiri kemudian untuk menutup sesi materi materi kali ini saya ingin mengajak teman-teman Uni Sula Muda 2021 dan seluruh yang hadir pada acara hari ini mari sadari pentingnya kesehatan mental dimulai dari diri sendiri kenali diri sadari luka dan berikan kasih yang nyata untuk diri sendiri terima kasih saya Widat Atiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di kesempatan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.